Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman dengan channelnya Robology Channel yang membahas tentang robotika dan ITG kreatif lainnya Video kali ini kita akan membuat sebuah alat untuk membersihkan botol ya teman-teman Botol itu kan kalau kita lihat posisi lehernya kan lebih kecil dari badannya ya Sehingga kadang kesulitan kita untuk membersihkan bagian dalamnya Terutama botol-botol yang sering kita gunakan untuk menyimpan cairan gitu ya Kadang kotor bagian dalam tapi susah untuk membersihkan Nah video kali ini kita akan membuat tutorial membuat alat membersih botol ya Ini bahan-bahannya ya ada ini kawat Kemudian pralon kecil Seperti ini Kemudian ini senar Senar ini yang saya gunakan adalah senar dari raket yang tidak digunakan ya Atau sudah putus Kemudian ada terminal listrik ya Terminal kabel Ini yang apa yang masih asli Ini yang sudah kita kupas kita ambil satu gitu ya Kemudian ini gergaji nanti untuk motong ya Nanti alatnya juga kita akan menggunakan gergaji atau bermini ini ya Bor atau bergaji mini sama aja bisa untuk bor bisa untuk bergaji ini ya Ini kalau teman-teman mau membuat seperti ini lihat video sebelumnya Sudah saya buatkan tutorial membuat alat multifungsi ya untuk bor untuk bergaji Oke ikuti terus videonya jangan di skit-skit Jangan lupa untuk memberikan support Berlupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Oke sekarang kita langsung mulai membuatnya ya Pertama kali kita siapkan dulu Peralonnya ya Peralon yang akan kita gunakan Ini kita potong dulu ya Ukurannya kurang lebih Sepanjang kayu yang sudah kita buat ini ya Gak terlalu panjang juga Karena nanti kalau terlalu panjang Agak susah maksudnya di dalam botol ya Kurang lebih seginilah ya Ini kita akan potong dulu ya Kita akan potong, melingkar Menggunakan mesin buatan kita sendiri ya Nah ini selanjutnya kita lubangi teman-teman Kita menggunakan solder rada biar cepat Ini kuncinya adalah tempatnya senar Cukupnya ya teman-teman Kita pilih dua kali dulu Satu lubang bisa disi dua senar atau satu senar ya Tergantung seriusnya lubang yang disipin Kita pilih untuk dua bisa dimasukkan dua Tapi langsung untuk satu Dimasukkan satu ya Nah selanjutnya seperti ini ya Oke sekarang coba kita susun ya Apa namanya Senar-senarnya ini Masuk ke dalam Kalau senarnya ini kepanjangan teman-teman bisa potong Sementara kita masukkan dulu Nah ini teman-teman hasilnya setelah kita kasih kayu ya Kasih kayu Jadi kayunya ini untuk penguat supaya ini gak lepas Nanti terus kita kasih lamp di Ujung-ujungnya sini Supaya lebih kuat lagi ya Ini kita potong dulu Ya kurang lebih seperti ini teman-teman Kemudian salah satu ujungnya kita kasih lubang Ini ya untuk memasukkan Oke kita pakai paku aja ya teman-teman Terima kasih telah menonton Ini ya kita masukkan Supaya dia kuat kita akan kasih lamp nanti ya Oke sambil nunggu kering kita siapkan Motornya yang kita gunakan ini ya Ini motor yang kita gunakan ini ya Tetap menggunakan motor Alat multifungsi ini ya Nah alat multifungsi ini ya tapi kalau teman-teman gak punya seperti ini ya pakai motor biasa bisa Motor bekas juga gak apa-apa ya Saya lepas kita akan ganti dengan Sebenarnya pakai ini juga bisa Apa namanya Oke kepala bur ini juga bisa Kawannya terlalu kecil sehingga nanti kurang kuat ya Kita ganti dulu Kita ganti dulu Menggunakan terminal ya Menggunakan terminal Terminal kabel tapi kalau teman-teman punya Punya alat kepala bur ini Oke ini ya bisa terserah mana yang ada Yang paling murah ya ini ya Apa namanya Terminal ini Ini banyak Sekali beli ini isinya cukup banyak ya Tinggal pilih salah satu aja Kalau ini ya Gak mahal-mahal banget sih 12 ribu ya Tapi kan kalau misalnya Fungsinya hanya untuk ini Bercuma kecuali teman-teman Mau dimanfaatkan untuk Kepentingan lain ya Untuk burn Untuk gergaji Ya boleh saja Oke ya terserah Ini saya coba menggunakan yang ini Terminal Seperti ini saya coba tes Oke jalan ya Ya ini menggunakan daya 12V teman-teman ya Teman-teman bisa menggunakan adaptor Atau bisa menggunakan Yang lain misalnya menggunakan power supply ya boleh ya Atau baterai juga boleh Kalau baterai cukup banyak lebih ya Nah disini saya menggunakan power supply Power supply nya disana Ya saya menggunakan power supply Bekas komputer yang tidak dipakai Sebiunya sudah rusak Kita ambil power supply nya ya Kita gunakan untuk Membuat satu daya disini ya Oke teman-teman kita lanjut ya Kita lanjut Ininya sudah kering ya Apa namanya Cukup tuas Ini pembersihnya sudah kering Lemnya sudah cukup kuat ya Sekarang tinggal kita pasangkan disini ya Ini kita Nah kalau ini kan ukurannya bisa lebih kecil ya Bisa menyesuaikan Nanti kan kita tinggal baut aja Yang kenceng ya teman-teman bautnya Yang kenceng ya teman-teman bautnya Oke Kita tes dulu Terjalankan Oh Kenceng ya teman-teman Kenceng Ini alatnya ya Cukup Bagus teman-teman Sekarang kita uji coba Kita uji coba pada botol Kita ambil salah satu botol ya Disini ada Ada botol air mineral ya Jadi kalau teman-teman membersihkan Jangan langsung dinyalakan ini Dimasukkan dulu ke dalam botol Baru kita nyalakan Masih bersih teman-teman Kotoran-kotoran yang mengendap patik bersih Kotoran-kotoran yang mengendap patik bersih Nah Kalau sudah selesai Matiin dulu baru dilepas ya teman-teman Jangan langsung ditarik Ini kawatirnya lepas Nah Nah Kalau semakin Banyak Serabutnya ini Maka nanti Tingkat kebersihannya akan semakin Tinggi ya Semakin bersih ya Ini karena kita hanya Uji coba Kita pakai Jarang-jarang gak apa-apa Ya Nah Ini kan botolnya Kepalanya kecil Jadi lebih Sulit Makanya ini kita bikin Agak kecil Supaya bisa masuk teman-teman Nah Ya Tapi kalau botolnya Yang seperti ini Yang kepalanya Besar kayak gini Ini udah no problem teman-teman Nah ini no problem Ya Apa ini bisa langsung Kita masukkan Ya Dan ke selah-selahnya ini ya Semuanya bisa dikepi Ini Ditambah sabun Ditambah air Ya pasti bersih Teman-teman Ya Hmm Ini ya Ini kalau kita pakai Bibinya aja Cukup Bilang semua ya Nih Oke Kurang lebih Seperti itu teman-teman Untuk Tutorial kali ini Kita Bertemu kembali di Tutorial selanjutnya Tetap di Rubology ya Terima kasih Tapi jangan lupa Untuk memberikan support Subscribe Like Comment Dan nyalakan tombol loncengnya Kita Bertemu kembali di Video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih